Kejadian pasal yang ke-19 Sodom dan Gomorrah dimusnahkan, Lot diselamatkan. Kedua malekat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka. Lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Serta berkata, Tuan-Tuan silakanlah singgah ke rumah hambamu ini. Bermalamlah di sini dan basulah kakimu. Maka besok pagi Tuan-Tuan boleh melanjutkan perjalanannya. Jawab mereka, tidak kami akan bermalam di tanah lapang. Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgallah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi. Lalu mereka makan. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota. Tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot. Dimanakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka. Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu. Tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Dan ia berkata, Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu, aku mempunyai dua orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka ku bawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini. Sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku. Tetapi mereka berkata, Nyalah! Lagi kata mereka, Orang ini datang ke sini sebagai orang asing. Dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau. Lebih daripada kedua orang itu. Lalu mereka mendesak orang itu. Yaitu Lot dengan keras. Dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya. Menarik Lot masuk ke dalam rumah. Lalu menutup pintu. Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu. Dari yang kecil sampai yang besar. Sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot. Siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki? Anakmu perempuan? Atau siapa saja kaummu di kota ini. Bawalah mereka keluar dari tempat ini. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini. Karena banyak kelukesak orang terhadap kota ini. Di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Keluarlah Lot. Lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya. Yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya. Bangunlah. Keluarlah dari tempat ini. Sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu. Sebagai orang yang berolok-olok saja. Ketika Fajar telah menyingsing. Kedua malaikat itu mendesak Lot. Supaya bersegera katanya. Bangunlah. Bawalah istrimu. Dan kedua anakmu yang ada di sini. Supaya engkau jangan mati lenyap. Karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat. Maka tangannya. Tangan istri. Dan tangan kedua anaknya. Dipegang oleh kedua orang itu. Sebab Tuhan tidak mengasihi dia. Lalu kedua orang itu. Menuntunnya keluar kota. Dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu. Menuntun mereka sampai keluar. Berkatalah seorang. Larilah. Selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang. Dan janganlah berhenti. Dimanapun juga. Di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan. Supaya engkau jangan mati lenyap. Kata Lot kepada mereka. Janganlah kiranya demikian Tuhan ku. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu. Dan Tuhan ku telah berbuat kemurahan besar. Kepada ku. Dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan. Pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu. Sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat. Kiranya. Untuk lari ke sana. Kota itu kecil. Ijinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian. Nyawaku akan terpelihara. Sahut malekat itu kepadanya. Baiklah. Dalam hal ini pun. Permintaanmu akan ku terima dengan baik. Yakni kota yang telah kau sebut itu. Tidak akan ku tunggang balikkan. Cepatlah. Lari lah ke sana. Sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa. Sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Soar. Matahari telah terpit menyinari bumi. Ketika Lot tiba di Soar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang. Dan api atas Sodom dan Gomorrah. Berasal dari Tuhan. Dari langit. Dan ditunggang balikkan nyala kota-kota itu. Dan lembah Jordan. Dan semua penduduk kota-kota. Serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot. Yang berjalan mengikutinya. Menoleh ke belakang. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu. Dan memandang ke arah Sodom dan Gomorrah. Serta ke seluruh tanah lembah Jordan. Maka dilihat nyala asap dari bumi. Membumbung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Jordan. Dan menunggang balikkan kota-kota kediaman Lot. Maka Allah ingat kepada Abraham. Lalu dikeluarkannya lah Lot dari tengah-tengah tempat. Yang didunggang balikkan itu. Lot dan kedua anaknya perempuan. Pergilah Lot dari Sohar. Dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan. Sebab ia tidak berani tinggal di Sohar. Maka diamlah ia dalam suatu gua beserta kedua anaknya. Kata kakaknya kepada adiknya. Ayah kita telah tua. Dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita. Seperti kebiasaan seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur. Lalu kita tidur dengan dia. Supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya. Tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah malam ini juga kita beri dia minum anggur. Masuklah engkau untuk tidur dengan dia. Supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Demikianlah juga pada malam itu. Mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu bangunlah yang lebih mudah untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur. Dan ketika ia bangun. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki. Dan menamainya Moab. Dialah bapak orang Moab yang sekarang. Yang lebih mudah pun melahirkan seorang anak laki-laki. Dan menamainya Ben Ami. Dialah bapak Bani Amon. Yang sekarang. Abraham dan Abi Melek. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negev. Dan ia menetap antara Kadesh dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya. Dia saudaraku. Maka Abi Melek Raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abi Melek. Dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya. Engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu. Sebab ia sudah bersuami. Ada pun Abi Melek belum menghampiri Sarah. Berkatalah ia. Tuhan apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah. Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku. Dia saudaraku. Dan perempuan itu sendiri telah mengatakan. Iya saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus. Dan dengan tangan yang suci. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi. Aku tahu juga. Bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjama dia. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu. Sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau. Maka engkau telah hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia. Ketahuilah engkau pasti mati. Engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Keesokan harinya pagi-pagi. Abi Melek memanggil semua hambanya. Dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka. Lalu sangat takutlah orang-orang itu. Kemudian Abi Melek memanggil Abraham dan berkata kepadanya. Perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami. Dan kesalahan apakah yang kulakukan terhadap engkau. Sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku. Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku. Lagi kata Abi Melek kepada Abraham. Apakah maksudmu? Maka engkau melakukan hal ini. Lalu Abraham berkata. Aku berpikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Lagipula ia benar-benar saudaraku. Anak ayahku. Hanya bukan anak ibuku. Tetapi kemudian ia menjadi istriku. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku. Perkatalah aku kepada istriku. Tunjukkanlah kasihmu kepadaku. Ia dikatakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba. Ia saudaraku. Kemudian Abi Melek mengambil kambing domba dan lembu sapi. Hamba laki-laki dan perempuan. Lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Sarah istri Abraham juga dikembalikannya kepadanya. Dan Abi Melek berkata. Negeriku ini terbuka untuk engkau. Menetaplah di mana engkau suka. Lalu katanya kepada Sarah. Telah kuberikan kepada saudaramu seribu shikalpera. Itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Maka dalam segala hal engkau dibenarkan. Lalu Abraham berdoa kepada Allah. Dan Allah menyembuhkan Abi Melek dan istrinya. Dan budak-budaknya perempuan. Sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abi Melek. Karena Sarah. Istri Abraham itu. Kejadian pasal yang ke-21. Isaac lahir. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham. Dalam masa tuanya. Pada waktu yang telah ditetapkan. Sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak. Yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak. Anaknya itu. Ketika berumur 8 hari. Seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Ada pun Abraham berumur 100 tahun. Ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah. Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya. Siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham. Sarah menyusui anak. Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Pada masa tuanya. Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Bertambah besarlah anak itu. Dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjemuan besar pada hari Ishak di sabi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar. Perempuan Mesir itu bagi Abraham. Sedang main dengan Ishak anaknya cetiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham. Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham. Oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham. Janganlah sebal hatimu. Karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu. Haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu. Juga akan kubuat menjadi suatu bangsa. Karena ia pun anakmu. Keesokan harinya. Pagi-pagi Abraham mengambil roti. Serta sekirbat air. Dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bau Hagar. Kemudian disuruh nyala perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar. Dan mengembara di padang gurun Berdzeba. Ketika air yang dikirbat itu habis. Dibuang nyala anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh. Kira-kira sepemana jauhnya. Sebab katanya. Tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk disitu. Menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malekat Allah berseru dari langit. Kepada Hagar. Katanya. Kepadanya. Apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut. Sebab Allah telah mendengar suara anak itu. Dari tempat ia berbaring. Bangunlah. Angkatlah anak itu. Dan bimbinglah dia. Sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar. Sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air. Kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu. Sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang kurun dan menjadi seorang pemana. Maka tinggallah ia di padang kurun parang. Dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Perjanjian Abraham dengan Abi Melek. Pada waktu itu Abi Melek beserta Pickhole. Panglima tentaranya berkata kepada Abraham. Allah menyertai engkau. Dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Oleh sebab itu bersumpahlah kepadaku disini demi Allah. Bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku. Atau kepada anak-anakku. Atau kepada cucu cicitku. Sesuai dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu. Demikianlah harus engkau berlaku. Kepadaku dan kepada negeri yang kau tinggali sebagai orang asing. Lalu kata Abraham. Aku bersyumpah. Tetapi Abraham menyesali Abi Melek tentang sebuah sumur. Yang telah dirampas oleh hamba-hamba Abi Melek. Jawab Abi Melek. Aku tidak tahu siapa yang melakukan hal itu. Lagi tidak kau beritahukan kepadaku. Dan sampai hari ini belum berlaku curang. Lalu Abraham mengambil domba dan lembu. Dan memberikan semuanya itu kepada Abi Melek. Kemudian kedua orang itu mengadakan perjanjian. Tetapi Abraham memisahkan tujuh anak domba betina dari domba-domba itu. Lalu kata Abi Melek kepada Abraham. Untuk apakah ketujuh anak domba yang kau pisahkan ini? Jawabnya. Ketujuh anak domba ini harus kau terima dari tanganku. Untuk menjadi tanda bukti bagiku. Bahwa akulah yang menggalis sumur ini. Sebab itu orang menyebutkan tempat itu Bersheba. Karena kedua orang itu telah bersumpah di sana. Setelah mereka mengadakan perjanjian di Bersheba. Pulanglah Abi Melek beserta pikol panglima tentaranya ke negeri orang Filistin. Lalu Abraham menanam sebatang pohon Tamariska di Bersheba. Dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Dan masih lama Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.